Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda, karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Muhammad Puat Zakarshi hari ini menempelak kenyataan pengurusi UMNO KTRE, Anwar Musa yang mendakwa pemencatan ahli majlis tertinggi MKT yang dilantik jarang dilakukan oleh mana-mana Presiden UMNO. Mengulas kenyataan Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia, ahli MKT itu berkata, dakwaan bahawa pemencatan tidak diamalkan semasa era Dr. Mahadir Muhammad menerajui UMNO adalah tidak tepat. Siapa kata Mahadir tidak pernah pecat orang. Anwar Ibrahim dipecat sampai hilang jawatan timbalan Presiden. Anwar membisu bila Muhyiddin Yassin pecat Tajuddin Abdul Rahman sebagai pengurusi prasarana katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurutnya, kenyataan Anwar bahwa penyingkiran Tajuddin daripada MKT UMNO boleh mencetuskan krisis dalaman parti adalah tidak berasas. Anwar Musa sendiri pernah digugurkan sebagai Ketua Penerangan. Itu juga berlaku kepada Ahmad Maslan dan Samsul Nasara tidak timbul pun krisis dalam parti kata Puat. Menurutnya, Tajuddin adalah ahli majlis yang dilantik dan dia boleh digantikan oleh Presiden parti Ahmad Zahid Hamidi. Tajuddin MKT dilantik dia digugurkan untuk diganti oleh orang lain, takkan itu pun Anwar Musa tidak faham. Anwar cuba menghasut dan mengatakan tindakan terhadap Tajuddin berisiko cetuskan krisis dalaman parti. Krisis boleh berlaku bila ada tukang kipas dan batu api yang mengapikannya. Mengugurkan orang yang dilantik dan diganti oleh orang lain adalah normal kata Puat. Zahid memecat Tajuddin dalam majlis tertinggi pada 21 Jun atas sebab yang tidak dinyatakan. Tajuddin dilantik menyertai MKT UMNO pada 2018. Kejadian itu, Anwar yang tidak menganggapai MKT UMNO mendakwa tindakan itu akan menyebabkan parti ke arah krisis dan perpecahan. Katanya, walaupun Presiden parti mempunyai perogratif dalam memutuskan pelantikan penyingkiran amat jarang berlaku, Anwar juga menjangkakan lebih ramai ahli MKT akan disingkirkan. Terima kasih telah menonton!